Tanjung Batu Kundur, ini adalah tempat kelahiran kami. Rumah ini sudah kami tinggalkan sekitar 15 tahun lamanya. Karena kerinduan aku yang sangat dalam, pada kesempatan kali ini kami pun langsung berangkat ke Tanjung Batu Kundur dari kota Batam. Pada video kami ke Tanjung Batu kali ini, kami mungkin akan banyak bernostalgia, mengenang dan menceritakan ke kalian semua tempat asal-usul kami, kenapa kami tinggal di Batam tapi bahasa kami Melayu seperti ini. Dan kami akan tunjukkan kepada kalian, bahwa Kepulauan Riau ini bukan cuma tentang Batam, tapi ada juga pulau-pulau lain yang seru untuk didatangi dan mempunyai kuliner-kuliner yang enak. Kalau kalian kurang familiar sama pulaunya, tapi dengan durian Tanjung Batu, kalian orang Batam pasti tahu. Inilah dia, Tanjung Batu Kundur. Untuk menuju ke sini, kalian bisa lewat pelabuhan Sekupang dan naik speedboat macam yang aku naik kini, kurang lebih makan waktu sekitar 1 jam 15 menit. Untuk harga tiketnya itu Rp142.000 per orang sekali jalan. Oke, kita udah sampai dan di sini kita udah disediain mobil. Mobil ini kita sewa sama rental mobil Tanjung Batu namanya Bang Uco. Nomornya aku cantumin di video. Kalau misalnya kalian butuh sewa mobil di Tanjung Batu, bisa hubungi nomor beliau. Mobilnya lumayan bersih ya. Semua sudah siap, mungkin dari start pelabuhan ini aku bakalan nunjukin ke kalian di pusat kota Tanjung Batunya itu ada apa aja. BTW, di sini belum ada GoFood, Grab, atau Maxim ya. Ini kita udah sampai di Tanjung Batu, kawan-kawan. Inilah dia, kota Tanjung Batu yang dulu aku pindah dari sini tuh tahun 2010. Nah, sampai sekarang masih seperti ini aja. Kayaknya bombo jamunya pun masih yang lama ya. Eh, kok jadi anu pasar di sini? Dulu di sini akau loh. Dulu di sini tuh akau. Dulu di sini akau loh, sekarang jadi pasar. Terus, kalau di sini jadi pasar, akau-nya pindah ke mana? Hmm, baiklah, sekarang kita ke Balai Sarbini. Hah? Balai Sarbini? Bukannya Balai Sarbini itu di Jakarta? Nah, ini Balai Sarbini. Dikini bang. Loh, kok nggak bisa masuk? Oh, loh kok kecil? Loh, kok jadi begini ya? Nah, inilah tempat. Oh, bukan Balai Sarbini, bengak. Balai Pemuda. Balai Sarbini itu Jakarta, bodoh. Tempat konser nyerosak. Nah, ini. Nggak nih ya, nih. Balai Pemuda ini sering banget dijadiin tempat berbagai macam acara orang Tanyung Batu. Aku pernah loh ikut lomba band sampai tepongkeng-pongkeng dekat panggung tuh. Eh, Tanyung Batu lagi musim durian. Tapi nanti di episode 2 baru kita bikin video yang tentang berburu durian Kak Tanyung Batu. Dulu aku pernah kerja di sini, satu bulan gaji aku 300 ribu loh. Terus, kok tau tak aku kerja cuma satu minggu. Nih, Balai Serigading. Nah, Balai Serigading ini kalau orang-orang kaya di sini kan nikahnya tuh kan bikin acara di gedung ini. Ini kehentengnya tuh. Henteng, kelenteng. Kelenteng. Nah, biasa ada acara wayang P.G di sini. Nah, inilah Sosana Tanyung Batu. Masjid paling besar ini. Nah, inilah masjid paling besar. Tak banyak apa sih. Jadi di sini tuh lebih kayak kota tuanya, ikon-ikonnya, simpang-simpangnya gitu. Nah, ini di sebelah kanan ini. Dulu bapak aku kerja di sini. Iya, sama pick up. Sama pake pick up. Aku bangga betul kalau dikasih air susu pakai kaleng. Pendek loh. Sebentar lagi kita akan sampai di Sipang Uroh, sudah habis dah area kotanya. Nah, TM lari duit harus ke sini. Kau bayangkan kalau tinggal di tempat-tempat lain, jauh. Nanti lagi kita udah mau sampai di ujung. Kau bayangkan betapa dekatnya itu pelabuhan dengan sini. Besar batu haji. Hah, kok kok enggak bandingkan yang batu haji kotanya. Tapi pulaunya besar ini. Jangan salah kau. Ini sama Pulau Batam, besar pulau ini. Nah, ini. Sebelah kiri ini kantor polisi. Nah, kantor polisi inilah yang paling besar nih. Kepolisian apa? Resort Karimun. Nah, terus ya di sini. Dulu sini warnet ya, tak salah. Ini warnet dulu nih, warung-warung nih. Tempat aku dulu main warnet. Nah, dulu seribu sejam. Nah, ini warung-warung. Nah, ini sekolah aku. Saya pengen lagi satu kunder nih, sekolah aku nih. Sekolah favorit SMP. Enggak tahu tak? Terus depannya ada lampu merah. Eh, bentar. Ini mana? Eh, Cah? Sejak kapan, Cah? Itu menjadi sampan. Jadi gini, Tanjung Batu ini terkenal dengan durian. Di depan itu seharusnya ada logo durian besar. Tapi sekarang kok udah nggak ada lagi? Aku bingung ya. Tempat isi bensin di sini. Tak ada SPBU bunda. Tak tahu sekarang isinya tuh di warung itu tuh. Warung bensin. Jadi memang di Tanjung Batu ini tak ada SPBU besar-besar macam di Batam. Kita kalau nak isi bensin, kios macam gini, ini udah yang paling terkenal dan udah legend lah. Pokoknya dulu, kalau nak isi bensin yang murah, taunya tuh cuma di sini, sampai antri-antri. Ini lokasinya itu pas betul di depan SD1, bersebelahan juga tuh sama SMP Negeri Satu Kundur, tempat aku sekolah. Dari mengisi bensin, kami pun melanjutkan perjalanan untuk mutar-mutar. Ini tuh puskesmasnya orang Tanjung Batu. Bisa dikatakan macam rumah sakit paling besar lah dekat Tanjung Batu. Kalau yang ini, rumah sakit Andini. Terus ini jalan menuju ke rumah aku yang pernah kami sewa dulu di kawasan kolam air. Aku tak tahu nih, kira-kira masuk tak mobil nih lewat jalan ini. Seru, Ca. Ca, apa, Ca? Ini pas-pasan kali, Pak, satu mobil nih. Udah gila nih, memang. Nah, pertanyaannya adalah, bisakah kita lewat itu jalan? Nah, ada pagar pula lagi terbuka, Allahu Akbar. Nah, dulu aku tinggal di sini. Ini yang punya tuh yang rumah tengah. Nah, jadi aku sewa rumah hijau ini. Ini rumah aku dulu. Sewa, satu bulan tak salah 300 ribu. Itu udah mahal tuh. Nah, terus depannya masih tanah dulu. Nah, aku tengok tuh. Oke, kami terhalang sama apa nih? Pagar rumah Abel. Oke. Sangking sempitnya jalan ini. Seru, ca. Wah, ha, 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 ha. Masih lah. Eh, longkang. Eh, longkang mati aku. Longkang. MpK-anam bisa, mpK-anam. Kau turun deh. Kau turun deh. Lewat, lewat bagi mobil itu, kak. Coba, kau turun. Lewat, lewat. Aku lihat. Lewat, lewat. Kiri, kiri, kiri sikit. Kiri, kiri, kiri. Tiara, ada Tiara. Eh, Abel. Eh, masih ingat kau sama aku. Tak ingat ya. Oh, ya udahlah kalau tak ingat. Udah pede-pede aku kan. Abel itu padahal kawan dekat aku loh. Kok dia bilang dia tak ingat sama aku ya. Ya, dia bercanda atau macam mana ya. Apa karena lama tak jumpa atau macam mana ya. Ah, tak tahulah. Yang jelas, Mika tengok rumah kuning dekat sebelah tuh. Itu adalah rumah mantan aku. Pas aku kelas 6 SD. Hmm, jangan aku bertanya pula. Ngapa aku kelas 6 SD udah punya pacar. Nah, ini jalan menuju ke SD aku. Jadi, nih aku mau ke SD aku dulu. Jadi, aku sekolahnya itu di SD 005 Tanyung Sari. Jalan Tanyung Batu ya rata-rata macam ginilah. Nah, dulu kan kalau pulang sekolah, aku tuh selalu jalan kaki dan lewat hutan ini. Pernah suatu hari kami tuh dikejar kuntilanak gara-gara nyuri mangga. Iya, beneran suara kuntilanak. Tapi, kita nggak ngeliat wujud kuntilanaknya. Dan itu tuh tengah-tengah hari bolong gitu loh. Dari dulu jalan ini ya tetap kayak gini. Hutan, kanan-kiri. Terus, ini yang di sebelah kanan. Dulu ini ada kebun cabai. Sini, Cah, ini. Ini kan musiman dia. Eh, disini juga ada bongak. Kalau aku ingat, nian aku. Semak itu dulu tuh tanam cabai, tau tak? Ica ini memang kadang suka bikin emosi. Udah tau itu dulu kebun cabai. Awak dia dulu masih kecil, manalah dia. Ingat, mama adik jadi tukang metek cabai dibayar 1 kilo 1.000 rupiah. Ah, yaudahlah. Lupakan dulu kebun cabai itu. Ini kita udah sampai di SD Negeri 005 Tanyung Sari. Disinilah aku dulu sekolah SD. Dari kelas 4 sampai kelas 6. Ya, pas SD aku udah 3 kali pindah sekolah. Itu gara-gara orangtuaku yang tempat tinggalnya pindah-pindah. Ya Allah, kau jumpa-jumpa. Iya, guru aku. Sekolah mana kemarin? Bentar, bentar, bentar. Ini maksudnya apa ya? Iya, guru aku. Di sini lah SD. Tepung ke-pung 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 ke. Hah, tepung ke mana nih? Assalamualaikum. Ya Allah. Pak Redna masih nggak diusir nggak sih? Dulu dipanggil tuh Uci. Yang pernah bikin Pak Redna. Tinggal lo sampai rumah Pak Amarjona ya? Iya, betul. Dulu kan Pak Redna ini, apa namanya, guru IPA. Jadi dulu tuh, pas di sini tuh, kayak menurut aku tuh pelajaran paling menarik tuh IPA. Karena seru, Pak Redna tuh sering cerita-cerita gitu. Sampai pada suatu hari, namanya anak kecil, bertingkah, ngadu ke bapaknya, Pak Redna di labrawa aku. Kenapa ya Pak Redna? Ini kayaknya ada dulu. Ada loh. Ada loh. Ya Allah. Ibunya udah mudah loh. Makanya tak berubah-ubah. Ibu apa? Cuman ibu dulu ngajar kami tak? Ngajar bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Coba aku dulu bayang bodoh kali bahasa Inggris. Jadi kalau lettingan sarek kan? Ibu kok iya, iya. Kan susah taruh, kan? Masalahnya dulu bermasalah pasaran. Aku udah tukang bola balik masuk kantor. Keci-keci. Aku tuh cuma pacaran. Sama sarek. Padahal kami tuh cuma nongkong, membokok rambutan dengan reta. Tengok baju olahraganya. Dari tahun dulu loh. Iya kan? Tahun dulu masih kayak gini. Coba nampak kan bukan keren gitu ke kamera. Dari kantor majelis guru, sekarang aku sama Kak Umi menuju ke ruangan TU. Karena aku mau jumpa sama Pak Yance. Udah lama banget gak jumpa sama beliau. Itulah hebatnya Tanjung Batu. Engkau tengok cemilannya guru-guru nih. Rambutan satu kotak. Wadaw. Ceritalah kan kami sikit-sikit dengan Pak Yance nih. Disini banyak guru-guru dulu yang baik sama aku tuh. Tapi udah tak ada disini lagi. Macam Bu Dermina, Bu Alpin, Pak Yanto, Bu Endang. Nah kalau bagian sini dulu tuh kantin. Disini kantinnya Wap Marjono sebelahan sama kantinnya Bimaima. Seharusnya aku manggilnya Mbah sih. Karena itu Mbah aku. Bukan bibi. Cuman karena anak-anak manggil bibi, aku pun jadi ikutan manggil bibi. Cuman sekarang Mbah Maima udah gak ada lagi. Beliau udah meninggal itu kalau gak salah tahun kemarin. Kalau di belakang ini rumahnya Mbah Surib. Mbah Surib juga udah gak ada lagi. Rumah orang-orang disini tuh rata-rata kalau yang lama-lama tuh yang panggung-panggung kayak gini. Karena dulu suka banjir gitu. Jadi kalau air paret ini meluap, kalau rumahnya panggung, walaupun banjir, tak tenggelam. Ini aku ke tempat nongkrong aku dulu. Dulu aku sama kawan-kawan aku suka nongkrong disini sambil makan kuaci. Siapa yang mau berenang sekarang aku kasih 50 ribu? Siapa yang mau berenang sekarang aku kasih 50 ribu? Ayo! Itu-hitung sama-sama! Satu! Dua! Tiga! Tidak ada alam! Tidak ada alam! Mau turun juga? Oh iya, kasih lah aku duit dulu lah ya. Kasian pula. Nah, karen kau banyak kasih lebih. Raca si ibu! Terima kasih ibu ya. Iya, sama-sama. Jangan pake gel ibu lah! Masih kakak-kakak nih. Aduh, senangnya aku. Tepi nak, tepi nak. Coba lambaikan dulu tangannya ke kamera. Terima kasih. Dia akan nemanin aku ya. Jadi, aku ingatnya dulu warna merah ini sebenarnya tak sehitam ini. Dulu tuh warnanya lebih kayak teh banget gitu loh, Kak. Lebih terang ya. Ini agak licin. Agak licin ya. Wih, wih, naya! Wuuuh! Wih, sedap! Wow, kawan-kawan! You must try lah! Ini tengok nah! Rendah betul! Aku suka! Dulu kami nyuci di sini. Cuman anti kalau misalnya nyuci warna putih. Kenapa? Kalau kau celup, warna putih yang akan terjadi di baju kau jadi agak kemerah-merahan. Jadi, Tanjung Batu ini salah satu penghasil pasir bagus ya. Jadi, di sini memang harga pasir tak terlalu mahal. Dan termasuklah bapak aku dulu juga pernah punya pabrik pasir. Terus bangkrut. Aku tak tahu macam mana ceritanya bapak aku bisa bangkrut. Sekarang aku lagi ada di SD ku tercinta, SD 5 Tanjung Sari. Jadi, hari ini karena hari Sabtu ya, Kak, ya. Jadi, kantinnya itu nggak buka. Tapi, aku udah bilang sama Kak Umi. Dia jadi guru sekarang di sini. Dulu kita satu madrasah ya, Kak, ya? Iya. Nah, ini jadi kami pesan dari orang kantinnya. Walaupun dia nggak jualan, dia bisa ready. Ini ada apa aja, Kak Umi? Ini laksa, yang ini misium goreng. Ini laksa goreng. Laksa goreng, misium goreng. Harganya berapa, nih? Seri. Seribu! Ya Allah murahnya! Nah, ini dia misium goreng. Wow, seribu rupiah. Kita akan coba rasa misium goreng. Dulu tuh harganya pas jauh kami 500, Kak. Tak banyak berubah, loh. Lebih 10 tahun. Bismillah. Murah, loh. Kapan kalian bisa jumpa misium goreng? Bismillah. Tetap sama. Selamat tinggal yang saya anser, Bu. Tau, Kak. Minum, dipikirkan. Bocor. Sekarang kita lanjut ke laksa. Lakse ini susah ditemukan, apalagi di Batam. Harganya sama? Seribu juga. Seribu. Di sini laksa memang kalau beli mentah, sekilo berapa, Kak? Murah? Dia tidak pakai sekilo, dia pakai per bungkus berapa? Dia 5 ribu dapat berapa? Wih, murah ya? Woi, inilah dia laksa seribu rupiah. Ala kantin SD5. Rupiah seribu kan untuk anak-anak? Iya, tuh. Kita rasakan dulu ya. Engkau jangan salah. Ini harga seribu, engkau tengok. Ada. Tampak kan cabai, toge, pakai bilis. Nah, coba. Ini bisa lah 3x, 4x suap. Iya kan? Bismillah. Hmm. Enak. Sebenarnya mie favorit aku tuh, mie-nya Wak Marjono. Tapi Wak Marjono udah gak jualan lagi sekarang di situ. Sekarang tiba saatnya untuk kita pulang dan berpamitan nih sama guru-guru. Sebelum pamit, aku sebenarnya ngajak mereka makan siang. Tapi katanya mereka masih banyak kerjaan. Jadi yaudah, nanti kita bungkusin aja. Terus kita antar. Ini aku dikasih bucket bunga sama Kak Umi. Cantik banget. Karena mobil kita penuh, sebagian Kak Umi dan bocil-bocil pun naik motor. Terus kita makan lendot sampai tepongking-pongking. Wow, everybody welcome to Panjong Sari. Panjong Sari. Hmm, siamu. Berarti rambutan yuk. Karos, minta rambutan. Boleh, ambillah. Boleh, ambillah. Kak, makan di pokok ya. Bukan kita manjat pokok. Maaf, Kak. Tak ada orang manjat pakai kajian. Macam mana manjat pokok? Nih. Kawan, kawan, kawan. Ambilkan aku yang merah tuh, kawan. Sekejap, Kak. Oke. Mangsa. Bisa nggak? Giginya nggak cepat. Hmm. Kalau udah pandai makan durian nggak? Tak payah dipanggil sama. Durian? Emang kan durian. Ambilkan. Cuman, kalau terlalu longka, lengket. Kayak engkau kan? Kalau masuk mulut kan? Dengan itu dia kan? Akhir tengaja gini. Biar nggak kena ini nih. Hmm. Tidak kan? Makanlah. 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 Hmm. Kalian sadar nggak sih? Hal-hal kayak gini tuh sebenarnya sederhana banget. Tapi nggak tahu kenapa bikin bahagia banget. Dan di usia sekarang nggak tahu kenapa kayak mau dapetin momen-momen kayak gini tuh terasa sulit gitu. Setelah makan rambutan puas di kebun bibinya Kak Umi, sekarang kita lanjut mau menuju ke rumah lama aku di Tanjung Sari Kauman. Nah, perjalanannya tuh kayak gini. Mau ke rumah aku yang di rumah lama itu jalannya tuh masih tanah. Dari dulu tuh kayak gini. Terus nggak ada perubahan. Malah aku lihat makin hari jalanannya makin hancur. Ini aku mau jengguk temen aku yang lagi sakit namanya Rizka. Dulu ini tuh rumahnya Reta kawan aku. Kalau di bawah ini baru rumah Rizka. Cuman Reta udah nggak tinggal di sini lagi. Dia udah pindah ke renget. Di belakang rumah Reta itu dulunya jurang. Terus di atasnya itu rumah aku. Cuman kayaknya itu sekarang udah rata deh. Terus ketutup pohon. Aku nggak ubah siade. Batunya masih ada. Tak bisa dipindah kan? Tak bisa. Assalamualaikum. Ya Allah. Bertanding ke rumah kawan kami. Mana dia? Ya Allah. Sakit apa? Ke guguran aku. Ya Allah Tuhanku. Keluar. Ke guguran. Pas denger Rizka ke guguran hati aku pun langsung jadi ikutan patah. Jadi kawanku ini belum lama nikah. Terus alhamdulillah langsung dapat rezeki. Cuman mungkin karena dia kerja dan terlalu capek. Jadinya ke guguran. Semoga cepat sembuh ya Rizka. Dan dapat momongan lagi. Oke yuk. Kamera roll and action. Sini tuh banyak buah. Buah jambu lah. Buah apa-apa lah. Buah banyak ayam. Banyak koceng. Terus kalau. Kalau Mika masuk ke dalam situ. Ada suatu batu. Yang sangat-sangat legend. Batu itu. Kalau Mika kencing sembarangan. Nanti buah Mika jadi besar. Astagfirullah. Tapi bagaimana ya. Nak percaya tak percaya. Tapi itu benar-benar terjadi. Pas nyaman aku kecil dulu. Nah ini sekarang kita nak menuju ke rumah lama aku. Kau tengoklah. Jalannya lebih hancur lagi daripada yang tadi. Makanya tadi aku tanya. Mika bilang ke. Rekam aja terus. Offroad. Anak-anak gila ini memang. Eh jauh-jauh aku ke Tanjung Batu. Di bawah offroad. Pakai apanza pula tuh. Mas kurius gak. Racing, racing. Racing. Terus tadi lah diajar. Jantengnya. Hah gila gila. Wah gila sih. Gila sih. Ini jalan ke rumahku. Sumpah kayak mana ini. Mau putar mobil ini. Ini cah rumah kita ya. Yang penuh dengan kenangan. Gak jangka ya. Tengok. Rambutannya masih bebuah. Tapi ini durian kita udah gak bebuah lagi. Lihat pohon durian kami ini sudah. Puluhan tahun ya. Jangan-jangan tembus 100 tahun tak. Semenjak dia ditanam. Kita pun tak tahu kan. Ini gak kaji pas jatuh. Tandanya apa? Debuk. Debuk. Kena. Kena ini cah. Atap kita. Gedebuk. Ya Allah rumahku ya Allah. Jadi sini itu dulu teras. Ini teras kami. Parkir motor di sini. Terus. Beralih ke sini teras. Itu ruang jahit nenek. Ruang jahit nenek di situ. Kita masuk dari depan kali ya. Biar bagus. Ini. Ini teras kita. Ini ruang tamu kita. Ya. Ini ruang tamu kita. Sampai sini. Ini. Sejak kapan ya kita tanam pohon ini ya? Kayaknya gak ada di sini. Gak ada. Dan ini. Ini pohon apa ya? Ini pohon kelengkeng loh. Pohon buah mata kucing. Dan ini ada buahnya. Tuh. Ini ada buahnya. Oke ini ruang. Masih ruang tamu. Di sini dulu ada. Apa? Bukan. Aquarium gede. Oh iya. Bapak suka melihara lohan segala macam. Ini ruang nonton kami. TV-nya di sini. Ini bekas celokannya masih ada. Dan ini kamar mama sama bapak. Ada puka. Ada pula pokok durian dekat sini. Bang. Kamar kak Fitri. Sama nenek. Iya. Ini kamar aku sama nenek. Masuk aja. Siapa Siu? Ini kamar aku sama nenek. Dan kita dekat sama pohon mangga. Jadi kita yang nguasain mangga. Apple di sini. Karena posisinya dekat. Jadi kok gede-gede kita tahu. Terus. Ini. Kayak ruang kosong gitu lah. Apa-apa aja. Kadang pake bareng. Kadang apa segala macam. Ini kamar. Biasanya banyak keluarga bapak yang suka. Tidur tempat kita ya. Kamar tamu di sini. Terus. Dia memang ada yang nanam. Aku nggak tahu siapa yang nanam nih. Terus. Ini kamar juga. Tapi lebih dijadiin. Sering dijadiin tempat barang. Terus di sini tuh banyak lipat. Di sini tuh banyak kali lipat ya. Kita sering kena gigit-gigit lipat tuh. Terus. Tuh sini. Belakang tuh dapur. Ini dapur. Semuanya dapur. Iya dapur. Ini tempat cuci piring. Situ kawar mandi. Ada sumurnya. Jadi pas dulu beli rumah ini tuh. Toilet kamu itu di sini. Ini toilet kamu. Ini. Ini serting tentnya dek. Karena dulu bapak aku usahanya bangkrut. Dan susah banget nyari mata pencaharian di Tanyu Batu. Akhirnya kami satu keluarga pada tahun 2010 pun pindah semua dari sini. Dan melanjutkan hidup di sebuah dusun di daerah Palembang. Walaupun kami tidak tinggal di rumah ini lagi. Tapi semua memori dan kenangan akan selalu teringat di hati dan juga pikiran kami. Ini adalah rumah terbaik yang pernah kami punya. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.